Baik. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita yang halal itu jelas halalnya. Kemudian yang haram jelas haramnya. Di antara keduanya ada syubhat. Yang belum jelas. Kalau ada syubhat, tindakan pertama itu untuk memastikan dulu. Di mana letaknya? Yang halal atau yang haram? Jadi jangan langsung menyimpulkan syubhat. Syubhat tidak. Cari info dulu. Kita harta misalnya dapat 5 juta nih. Tiba-tiba dapat tambahan 5 juta 500. Wah ini 500-nya syubhat nih. Jangan simpulkan syubhat dengan tindakan kita dulu. Buang aja. Tidak. Cari tahu dulu. Syubhat itu harus kemudian kita telusuri dulu untuk menentukan letaknya apakah dia halal atau dia haram. Karena Nabi mengatakan antara halal dengan haram itu ada syubhat. Kalau kita dapatkan yang syubhat yang meragukan di situ, maka cari pengetahuan untuk bisa menetapkan, ini masuk ke yang halal atau yang haram. Maka tanyakan pada bagian bendahara, divisi keuangan. Kok saya dapat 500 ribu tambahan? Ini apa maksudnya? Nah begitu Anda dapatkan informasi, yaudah ambil aja misalnya. Enggak, jangan cukupan sampai di situ. Cari lagi sampai Anda temukan. Sampai dari penemuan ini Anda bisa menyimpulkan. Oh ini halal. Dari yang kemarin pekerjaan kamu kan tambah. Yang kamu nggak sadar itu ternyata itu dapat tambahan. Kamu ikhlas urusan akhirat lupa dengan yang ini ya. Kita kan dapat tambahan. Begitu dapat tambahan kita tahu, berarti ini masuk yang halal. Kalau nggak jelas misalnya, itu tuh hasil bagi-bagi kemarin. Ada ini dan kita tahu pekerjaannya haram, maka itu masuk yang haram. Kita kembalikan. Kembalikan, alihkan. Tapi kalau nggak ketemu antara halal dengan haram, apa yang harus dilakukan? Berikan kepada sumbangan sosial yang hasilnya dimanfaatkan dengan pemanfaatan fisik, bukan dengan konsumtif. Misal ada pembangunan jalan. Ada pembangunan gedung-gedung tertentu yang bermasalah untuk masyarakat secara umum. Balai desa kah misalnya, atau madrasah kah dan sebagainya. Itu boleh. Sah ke arah yang demikian.